Assalamualaikum semua, kembali lagi di MITechID, dan ini adalah heatsink fan tower dari AeroCool, yaitu Silent 4. Ini pertama kalinya saya review CPU cooler, jadi mungkin nggak akan terlalu lengkap pembahasannya. Oke, air cooler ini punya diameter fan 120mm dan desain yang stylish dan nggak kaku, dalam tanda kutip udah desain zaman sekarang. Harga AeroCool Silent 4 ini lumayan terjangkau, cuma 385 ribu rupiah. Dari harga segitu, liat build quality AeroCool ini rasanya udah melebihi ekspektasi. Heatpipenya udah direct contact dan udah black coating, jumlahnya ada 4 dan berdiameter 6mm. Dan ukuran cooler ini lumayan tinggi, jadi pastiin casing kalian muat pasang cooler ini. Untuk paket kelengkapannya, kita akan mendapatkan quick guide, dan secara visual ini gampang banget buat diikutin. Lalu ada mounting bracket, ini universal untuk Intel maupun AMD. Lalu kabel adapter ARGB. Lalu baut-baut, kemudian perlengkapan thumbscrew. Lalu ada mounting Intel LGA-115X atau 1200. Lalu mounting AMD mulai dari AM3 sampai AM4. Lalu ada mounting untuk Intel LGA-2011 atau 2066. Dan juga ada thermal paste sebenernya, tapi udah saya pake. Ya, jadi cooler ini udah mendukung seluruh soket baik itu Intel maupun AMD. Terkecuali soket TR4 atau TRX4 untuk Threadripper. Menurut saya akan lebih baik kalau si mounting AMD-nya pake bracket bawaannya biar gak ribet. Ini pun pemasangannya bahkan musingin banget buat yang pasang pertama kali, apalagi gak pake manual. Tapi kalau udah hafal cara masangnya sebenernya ini gampang banget. Fan yang kita dapatkan disini adalah fan high pressure dengan diameter 120mm yang memiliki RPM up to 1800. Tapi setelah saya cek di HWinfo, full speed fan ini malah tembus 2100. Ini entah sensornya ngaco atau emang begini. Soalnya ya, belum pasti karena saya gak punya tokometer tembak. Untungnya noise dari fan ini gak terlalu bising. CPU blocknya ini terbuat dari aluminium dan disematkan heatpipe direct contact. Dan finishingnya udah cukup mulus, gak terlalu besar. Tapi udah ngepas sama CPU kelas mainstream atau HEDT seperti LGA 2011 atau 2066. Untuk head sync atau finnya ini berbentuk simetris. Dan bisa aja buat pasangin fan lain di cooler ini. Atau mau dijadiin dual fan, ya tapi masalahnya gak tersedia mounting buat fan biasa. Disini juga ada ARGB LED di bagian top cover dan di sekeliling fan yang udah tersedia header ARGB-nya kalau mau sync sama motherboard atau controller. Tapi pastiin motherboard kalian udah punya ARGB headernya. Karena kalau kita gak pasang ke motherboard si ARGB headernya, maka LED-nya akan hanya berjalan di rainbow tanpa bisa setting apapun. Untuk urusan desain, ini sebenernya selera masing-masing. Tapi menurut saya, cooler ini desainnya udah mantep banget. Dan sepertinya tampilan menjadi nilai jual utama dari cooler ini. Tapi itu sangat subjektif dari saya pribadi. Untuk pengujiannya, saya pake AMD Ryzen 3 3300X yang saya jalankan di keadaan default dan overclock di 4,5 GHz pada motherboard MSI X470 Gaming M7AC dengan suhu ruangan rata-rata di 28 derajat Celcius. Kenapa gak pake CPU lain seperti Intel Core 9600K gitu? Ya, karena saya cuma ada CPU ini, ya mau gimana lagi gitu. Lagian Ryzen 3 3300X ini bisa dibilang lumayan tinggi heat outputnya. Karena ini adalah CPU 4 core 8 thread yang cukup digeber sama AMD sampai sekencang ini gitu. Di sini saya komparasikan dengan cooler bawaan prosesornya yaitu Red Steel. Karena cooler ini levelnya adalah step up upgrade dari cooler bawaan. Oke, kita langsung lihat hasilnya. Untuk suhu idle, sebenernya hasilnya gak memiliki perbedaan karena rata-rata suhu idle itu mendekati suhu ambient atau suhu ruangan kita. Dan itu termasuk bagus. Lalu di Cinebench R15, suhunya udah termasuk adem tapi load Cinebench ini cukup sebentar. Jadi kita coba AIDA64 stress test dan kelihatan suhu yang lebih tinggi. Mungkin kalau kalian lagi render video berdurasi panjang, suhunya kurang lebih bisa kayak gini. Tapi sebenarnya ini masih berada di titik aman untuk overclocking. Terbukti saat saya render video di Premiere Pro, suhunya kurang lebih sama pas kita stress test di AIDA64. Tapi di 3DMark Firestrike, suhunya terbilang adem banget. Ini juga karena loadnya gak begitu lama dan bisa dijadikan asumsi saat kalian jalanin game nanti. Dan saya pun tes di GTA V dan suhunya gak begitu panas dibanding saat kita rendering atau stress test. Tapi secara keseluruhan, AeroCool Silent 4 ini memiliki kemampuan yang baik di level harganya. Kekurangan dari Silent 4 ini menurut saya cuma mountingnya yang agak ribet dan LED-nya yang gak bisa dimatiin kecuali dipasang ke MOBO. Dan juga TDP yang terlalu rendah apabila dibandingkan kompetitornya yang rata-rata udah 160 Watt ke atas. Tapi apakah itu menjadi masalah buat kalian? Komentar aja di bawah. Oke, jangan lupa like dan share apabila bermanfaat. Support channel ini dengan cara subscribe, follow sosial media saya dan MITech, join juga discord MITechID, semua link ada di deskripsi. Saya Fadil, seperti biasa, see you next time, stay safe, wassalamualaikum. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax